Pemain dari tim Persebaya Surabaya yang dilatih oleh pelatih Aji Santoso. Coach Aji Santoso juga melakukan beberapa perubahan di line-up, apalagi sekarang sudah bisa kembali memainkan Shou Yamamoto dan juga Zee Valente, yang absen di pertandingan sebelumnya lawan Persija Jakarta. Dan di penjaga gawang, kali ini yang dimainkan adalah Andika Ramadhani menggantikan Hernando Ari, yang mengikuti TSE dari timnas, sedangkan di tengah seperti biasa, selain Zee Valente, ada juga Andre kali ini yang dimainkan dari awal dan di depan. Seperti biasa ada Paulo Victor. Aji Santoso. Wasi Davidson tanpa Hardley akan memulai pertandingan. Hati-hati. Hati-hati pemirsa dan goal! Berikan semangatmu, pemirsa. Sebuah kesalahan di lini pertahanan dari Surabaya, membuat Fernando Rodrigues berhasil mencintai gol ke-9 di musim ini. Dan di Soho, ragu-ragu Soho. Iqbal goooool! Iqbal goooool! Iqbal goooool! Iqbal goooool! Iqbal goooool! Dan anda saksikan pemirsa di hari ini, pemain bernama Muhammad Iqbal yang pernah lakukan sebuah permainan di sepak bola Korea, walaupun dia hanya di kasa ketiga. Tapi Iqbal berhasil memecahkan telurnya. Terbanyak bola yang bisa tercipta dalam satu pertandingan. Oh, tiba ya! Alta, Alta Balak! Alta Balak! Yang ditentukan, dan ini dia bahaya! Sundulan didapatkan! Ya, Soho Yamamoto! Soho Yamamoto! Soho Yamamoto! Soho Yamamoto! Yamamoto! Goooool! Tidak hanya satu, tapi kali ini langsung dua! Iqbal berhasil mencetak golnya. Breast pertama sepanjang karir dari sepak bola tertinggi Indonesia. Muhammad Iqbal malam hari ini, tanggal tentunya 8 April, menjadi hari yang tidak akan pernah dia lupakan. Dekar ke dalam kali ini. Oh, ini dia peluang! Ada Penta! Cari Fernando Rodriguez. Oh! Bola kepada Fernando Rodriguez. Bola pantul! Ini peluang! Aduh! Sukar dipercaya pemirsa! Dimana Kevin Kwan? Alta Balak! Alta Balak! Goooool! 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 Spektakuler! Sebuah roket dilepaskan oleh Alta Balak! Dimana berhasil meromek gawang yang dijago oleh Gianluca Pandenowu! Alta Balak! Mencatatkan namanya di papan Storma Gua Harjo! International Stadium! 1-3! Versi Solo tertinggal dari Persebaya! Dan sekarang ada Arapenta! 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 Baik sekali! Arapenta! Oh! Tidak offside! Paulo Victor! Dan Anda lihat pemirsa! Hampir saja! Abdul Oho! Abdul lewat! Abdul cutback! Dan... Goooool! 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 Seakan tidak mau kalah dengan Muhammad Iqbal Fernando Rodriguez! Juga mencetak brace di malam hari ini! Dan menjadi game! Oh! 2-3! Persi Solo! Persebaya Surabaya! Meguaharyo! Sleman Yogyakarta! Memiliki Gavin Kwan masuk ke dalam! Bahaya kali di pemirsa! Ada sebuah tendangan! Dan masih ada! Ya! Dua kali! Safe dilakukan tadi oleh Andika Ramadhani! Ya! Sebuah crossing dari Abdul Lezalu kepada Arkan Kakak! Anda lihat pemirsa! Bagaimana kembali safe yang dilakukan kali ini! Arkan Kakak! Dan mulai dikosikan oleh Ahmad! Nuvian Dhani! Kembali sebuah safe! Ini adalah peluang yang dimiliki oleh Persi Solo melalui Messi Doro! Oh! Itu dia pemirsa! Goooool! Jangan pernah memalingkan pandangan Anda dari pertandingan di BN Liga 1 hingga akhir pertandingan! Hingga peluit panjang dibunyikan! Dimana ketika pertandingan sudah di ujung tim dari Persi Solo melalui Messi! Messi! Messi Doro! Akhirnya menyembahkan gedudukan! Dan menggagalkan kemenangan di depan mata! Dari Persembai Surabaya! Dalam drama Magul Harjo! Persi Solo! Persembai Surabaya! Drama yang luar biasa! Dalam BRI Liga 1 pekan ke 33! Dengan skor 33! Alis 33! Menarik! Kita akan kembali lagi! Selamat datang pesan! Pen menarik! Menarik! Korang terajin! Menarik! Menarik! Jangan lupa! Jangan lupa!